Diterapkan di 48 kabupaten dan kota, PPKM darurat dilakukan pada sejumlah sektor dan kegiatan. Aturan lengkap PPKM darurat disampaikan langsung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 100 persen jadi work from home, kemudian nebi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kegiatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. E, pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery takeaway dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. G, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan masal, taksi, konvensional, dan online, dan kendaraan sewa renta diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan penerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa